baiklah teman-teman untuk video yang lalu kita sudah bahas sedikit masalah diode nah kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai resistor pada rangkaian resistor ada beberapa macam seperti ini ya gambarnya teman-teman resistor adalah salah satu komponen elektronika pasif yang paling sering ditemui di rangkaian elektronika bisa dikatakan hampir semua rangkaian elektronika itu terdapat resistor nah fungsi resistor yaitu sebagai penghambat membatasi atau mengatur arus yang mengalir pada rangkaian resistor itu tidak memiliki kutub atau nonpolar jadi pemasangannya bolak-balik itu bisa kemudian simbol dari resistor itu R ya dan simbol biasanya simbol di komponen itu zigzag atau kotak persegi panjang teman-teman satuan dari resistor itu Ohm atau Omega ya teman-teman sekalian untuk menentukan nilai resistor yang kita butuhkan kita harus memahami dulu yang namanya hukum Ohm nah hukum Ohm I sama dengan V bagi R atau V sama dengan I kali R atau untuk mencari R atau resistornya itu V dibagi I I itu adalah arus satuannya itu adalah ampere volt tegangan itu satuannya V dan R itu hambatan nah sebenarnya gampang untuk menghafal hukum Ohm ini kita berpatuhan kita berpatuhan kepada V sama dengan I kali R atau kita biasanya itu singkat vir jadi kita cukup menghafalkan ini aja V sama dengan I kali R nah nantinya kalau kita mau mencari inya ya kita kita balik kalau V sama dengan dengan I R maka I nya itu sembangan V dibagi R gitu sama dengan rumus ABC waktu kita sekolah C sama dengan A dikali B untuk mengetahui A nya berarti C dibagi B gitu sama seperti itu untuk mengetahui R nya berarti V dibagi itu ya kalau ini sudah dipahami sekiranya mudah nanti untuk menentukan karena dari hukum Ohm ini merupakan suatu dasar untuk menghitung nilai resistor voltase atau arus yang dibutuhkan oleh suatu rangkaian nah untuk memahami hukum Ohm ini ya perhatikan contoh ini ya Nah misalkan kita memiliki baterai 9 volt nah kalau ini tidak ada airnya tidak ada resistornya ini kebakar nanti lednya bisa kebakar karena sudah melebihi dari kemampuan dari lednya ini bagaimana caranya untuk menentukan airnya sebelumnya kita harus memiliki atau mempunyai data sheet nya dari dari led ini tidak hanya berlaku untuk led ya tapi untuk komponen apa saja misalkan nanti di dinamo atau apa aja komponen elektro yang membutuhkan resistor kita harus memiliki data sheet nya kita contohkan misalkan lednya perhatikan yang sudah dilingkari IF 20 miliampere nah dan tegangan maksimumnya itu 2,4 volt nah ini nantinya akan jadi dasar untuk untuk menghitungnya nah untuk mempermudah untuk yang masih pemula kita eh diklarifikasi dulu apa yang diketahui dari pertanyaan ini ya diketahui sumber tegangannya itu adalah baterai baterai berapa 9 volt kita tulis di sana VS atau tegangan sumbernya itu 9 volt kemudian apa lagi yang diketahui nah dari data sheet nya ini ketemu volt atau tegangan eh yang dibutuhkan oleh led jadi 2,4 volt yang dibutuhkan nah kemudian I atau arus dari lednya arusnya itu yang dibutuhkan oleh led adalah 20 miliampere nah karena satuannya dari I atau satuan dari arus itu adalah ampere maka miliampere harus kita konversi dulu menjadi ampere jadi 20 miliampere itu sama dengan 0,02 2 ampere kemudian yang ditanyakan adalah R nya yang ditanyakan adalah nilai resistansi dari resistornya berapa kembali ke yang rumus yang kemrumus Ohm tadi R sama dengan V dibagi I karena yang ditanyakan adalah R maka V sama dengan I kemudian R sama dengan V tegangan dikurangi V led nya ya V itu adalah V tegangan dikurangi V led tutup kurung dibagi I ya sampai sini jelas ya kemudian R sama dengan dalam kurung 9 dikurangi ini 2,4 tahu yang asalnya 9 dari mana 2,4 dari 9 adalah tegangan sumbernya baterai dikurangi tegangan yang dibutuhkan oleh led 2,4 ya kemudian dibagi 0,02 R sama dengan karena ini di dalam kurung kita kerjakan dulu jadi 9 9 kurangi 2,4 adalah 6,6 dibagi 0,02 ketemulah nilai resistor nya adalah 330 Ohm untuk angka ini angka 330 Ohm itu resistor di pasaran tersedia nah nanti seandainya teman-teman menghitung nilai R nya itu misalkan 328 Ohm 320 Ohm 328 Ohm itu tidak ada di pasaran nah untuk itu bisa dicari alternatifnya nilai yang mendekati bisa di atasnya bisa dibawah jadi kalau semuanya 328 Ohm ya pakai yang 330 Ohm itu pokoknya nilai yang mendekati jadi ketemu R nya itu adalah 330 Ohm kemudian jenis-jenis dari resistor yang pertama Vick resistor nah jenis resistor ini nilai resistansinya itu tetap dan nilai resistansinya atau hambatannya itu biasanya eh berupa warna-warna ya yang ada di resistornya atau kalau yang CMD itu ada berupa angka kemudian yang kedua itu resistor variable resistor variable ini nilai resistansinya dapat dirubah sesuai dengan yang kita inginkan jenisnya itu biasanya umumnya itu ada tiga terostat tripod tripod potentiometer kemudian yang ketiga termistor termistor ini jenis resistor yang nilai resistansinya terpengaruh oleh temperatur atau suhu kemudian yang keempat itu adalah leg dependent resistor atau yang sering disebut LDR nah resistor jenis ini ini merupakan jenis resistor yang dipengaruhi ini biasanya dipergunakan untuk sebagai sensor cahaya biasanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin ada pertanyaan atau koreksi atau bisa usulan komponen yang akan dibahas pada video berikutnya silahkan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih